selamat menikmati jumpa lagi di Microtech Indonesia Fast, Modern, Secure VPN Tunnel adalah tagline dari WireGuard WireGuard merupakan VPN yang simple, enteng dan modern yang menggunakan kriptografi canggih jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk implementasi WireGuard di perangkat Microtech bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara konfigurasinya bagaimana contoh kasusnya silahkan tonton video ini sampai selesai seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami ada update video baru WireGuard ini sangat mudah untuk kita konfigurasi apakah teman-teman pernah merasakan sakit kepala yang hebat ketika konfigurasi VPNnya sejenis seperti IPsec atau OpenVPN? dengan WireGuard ini mungkin teman-teman tidak akan merasakan sakit kepala tadi karena WireGuard ini memang sangat gampang sekali untuk kita gunakan WireGuard ini juga sudah cross-platform artinya adalah teman-teman bisa menggunakan WireGuard ini di berbagai macam Operating System seperti Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, atau Operating System yang lain termasuk di Microtech jika teman-teman penasaran tentang apa itu WireGuard bisa langsung saja kunjungi website WireGuard.com disini kita lihat ada tulisan simple dan mudah digunakan WireGuard bertujuan untuk mudah dikonfigurasi dan dideploy seperti SSH jadi nanti bertukar Public Key seperti SSH nanti apa itu Public Key akan kita coba di akhir video kita akan implementasikan kemudian kita scroll ke bawah disini ada Simple Network Interface jadi WireGuard ini bekerja dengan interface seperti Ether 0, WLAN 0, atau interface yang lain yang biasanya namanya WG, WG 0, WG 1, atau WireGuard 0, WireGuard 1 kemudian disini ada cara kerjanya jadi bagaimana WireGuard ini mengirimkan paket atau melakukan tunneling disini yang pertama mungkin oh ini ada paket untuk 192.168.30.8 paket ini akan ditujukan ke mana? dia akan cari PIR-nya PIR-nya misalkan abcdefgh kemudian dia akan melakukan enkripsi paket ini menggunakan Public Key-nya abcdefgh setelah itu akan dikirim ke Endpoint-nya ke IP Public-nya abcdefgh jika sudah dia akan mengirimkan menggunakan UDP jadi WireGuard ini menggunakan protokol UDP kemudian di sisi penerima juga akan menerima paket dari port tertentu misalnya 7361 dari host 98.139.183.24 ini adalah IP Public dari pengirimnya kemudian didekrip menggunakan Public Key-nya dari lmno-pqrs setelah didekrip, dia akan melihat paket ini dari siapa? ternyata dari 192.168.43.89 maka dia akan melihat di parameter Allow Address apakah ada IP 192.168.43.9 jika ada maka akan diteruskan jika tidak ada maka akan di-drop jadi nanti ada parameter Allow Address yang akan kita implementasikan juga di akhir video kemudian jika teman-teman masih penasaran silahkan lihat saja di website WireGuard.com disini ada contoh konfigurasi jika di perangkat lain kita tidak fokus disini karena kita akan coba di MikroTik kemudian mungkin kalau kalian pakai perangkat lain bisa lihat di installation karena WireGuard ini tadi cross-platform maka bisa di-install di Windows, MacOS, Ubuntu, dan lain-lain bisa dilihat disini kemudian kalau kalian mau lihat performance atau yang lain bisa juga dilihat di website-nya untuk penggunaan di MikroTik, prasyaratnya adalah menggunakan versi 7 untuk RouterOS jadi WireGuard di MikroTik ini muncul mulai versi 7.1 Beta 2 namun pada versi 7.1 Beta 2 disana masih harus menggunakan Command Line untuk konfigurasi WireGuard tetapi pada video ini dibuat sudah ada versi 7.1 Beta 6 yang kalian bisa melakukan konfigurasi WireGuard menggunakan Winbox jadi untuk routernya di upgrade dulu ke versi 7 kalian bisa download paketnya secara manual di MikroTik.com kemudian pilih kanal yang 7.1 Beta 6 yang development dan sesuaikan dengan versi atau seri routernya dia menggunakan arsitektur apa? silahkan di-download kemudian di-install boleh menggunakan upgrade atau net install juga bisa kemudian bagaimana cara kita menggunakan atau implementasi WireGuard di MikroTik? jadi disini saya sudah siapkan 2 Router yang satu saya kasih nama wg-peer-bantul dan satunya lagi saya kasih nama wg-peer-cimahi jadi bayangin saja 2 Router ini ada di jarak yang sangat jauh sekali yang kita tidak mungkin melakukan colok kabel atau point-to-point wireless tetapi kita akan menghubungkan kedua LAN dari Router tersebut makanya kita bisa menggunakan VPN untuk konfigurasi kita langsung saja buka Winbox disini saya akan mencoba konfigurasi 2 Router langsung kita buka ini untuk wg-peer-bantul dan satunya untuk wg-peer-cimahi disini sudah terbuka Winbox nya, kemudian kita cek dulu IP nya oh iya untuk Router ini juga sudah saya konfigurasi dasar artinya adalah kita sudah bisa melakukan internet di kedua Router jadi bagi teman-teman yang Router nya masih fresh, masih kosong, belum ada konfigurasinya silahkan di konfigurasi dasar dulu untuk link tutorial bisa cek di deskripsi kebetulan untuk video kali ini saya menggunakan IP Private semua yaitu untuk wg-peer-bantul 192.168.76.227 sedangkan untuk wg-peer-cimahi saya menggunakan 192.168.76.228 dalam penggunaan WireGuard disini minimal teman-teman menggunakan satu IP Public untuk internet nya, untuk peer salah satunya jadi tidak harus keduanya ini menggunakan IP Public, bisa satu saja yang satu bisa IP Private dibalik NAT itu bisa kemudian kita buka menu WireGuard yang ada di navigasi sebelah kiri tampilannya akan seperti ini, ada WireGuard Interface dan Peers kita buka juga yang di cimahi kemudian cukup mudah kita pertama harus tambahkan interface dulu karena tadi kita lihat WireGuard itu menggunakan interface, kita tambah baru disini namanya WireGuard 1 default, kita apply dulu apa yang terjadi disini akan muncul Private Key dan Public Key, jadi kita akan butuhkan Public Key ini untuk bertukar di Peer yang lawannya, Peer Cimahi begitu juga kita membuat interface di Peer Cimahi kita tambah baru, kita apply, disini juga akan mendapatkan Public Key setelah ini kita konfigurasi dulu IP address nya ini adalah IP address local VPN nya kita ke IP, kemudian Address untuk WG Peer Bantul, saya akan memberikan IP address 172.28.20.1 disini menggunakan //32, karena ini adalah koneksi VPN, bisa menggunakan //32 kita arahkan interface nya ke WireGuard 1 kemudian untuk network nya saya isikan 172.28.20.2 itu adalah IP yang nanti digunakan oleh WG Peer Cimahi ini kita copy saja kemudian kita apply, kita sudah bikin IP di WG Peer Bantul kemudian di WG Peer Cimahi kita juga tambahkan IP address nya kita tambahkan baru, kita paste, kemudian untuk network nya itu berarti IP nya WG Peer Bantul kemudian interface nya adalah WireGuard 1 jadi saat ini kita sudah konfigurasi IP address di interface WireGuard nya selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk Peer nya di masing-masing router kita tambahkan Peer misalnya disini WG Peer Bantul adalah yang memiliki IP address yang bisa dipanggil sama WG Peer Cimahi jadi saya tambahkan di Peers kemudian disini tambah baru, tambah Peer baru kemudian di Public Key disini diisikan Public Key milik Peer, milik lawannya yaitu milik WG Peer Cimahi kita copy saja kemudian kita paste di Public Key untuk interface nya secara otomatis memilih WireGuard 1, sudah benar kemudian disini untuk Endpoint itu tidak perlu kita isikan karena bayangkan saja yang WG Peer Bantul ini adalah yang jadi server nya yang punya IP Public jadi untuk Endpoint nanti yang menentukan adalah WG Peer Cimahi atau Router yang dibawah NAT atau yang memiliki IP Private dari ISP kemudian di Allowed Address disini ini adalah IP tujuannya jadi ini perlu kita isikan misalkan IP dari private VPN-nya tadi 172.28.20.2 ini adalah IP yang boleh dilewati yang boleh dilewatkan di WireGuard jadi kalau nanti teman-teman melakukan Static Routing untuk menghubungkan dua jaringan LAN maka IP tersebut juga harus ditambahkan di Allowed Address ini kita coba dulu seperti ini nanti kita coba lagi yang untuk menghubungkan dua LAN kita Apply kemudian kita juga tambahkan Peer di sisi Cimahi-nya kita tambah baru disini sama, kita copykan Public Key dari WG Peer Bantul jadi saling bertukar Public Key kemudian disini Endpoint diisi karena bayangkan saja WG Peer Cimahi ini ada di bawah NAT artinya dia harus memanggil si WG Peer Bantul kita isikan IP Public nya 192.168.76.227 bayangkan saja ini adalah IP Public kemudian untuk portnya juga diisi sesuai listen port dari WireGuard WG Peer Bantul yaitu 132.31 kemudian sama untuk Allowed Address-nya adalah IP yang boleh kita lewatkan WireGuard yaitu 172.28.20.1 kemudian disini ada Persistent Keep Alive disini sangat berguna untuk teman-teman untuk menjaga koneksi agar tidak putus ini mungkin sangat berguna ketika koneksinya di bawah NAT jadi WireGuard ini akan selalu melakukan pengecekan agar koneksi WireGuard tidak terputus disini misalkan saya isi 10 detik kita Apply kemudian kita coba melakukan Ping dulu Ping dari PIR CIMAHI ke PIR BANTUL Ping ke 172.28.20.1 sudah bisa, sudah terhubung kemudian disini dari topologi tadi saya memiliki dua jaringan LAN yang berbeda kita lihat lagi di IP Address masing-masing router ini kita close dulu kita cek IP Address di sisi BG PIR BANTUL saya memiliki IP 192.168.208.1 ini adalah IP LAN yang nanti akan saya coba di sini di laptop kemudian di sisi CIMAHI saya juga punya IP LAN ada jaringan LAN di sini 192.168.209.1.24 nanti kita akan coba seperti VPN biasa, kalau kalian mau menghubungkan dua jaringan yang berbeda kalian bisa melakukan static routing menggunakan menu IP Routes kita coba dulu yang ada di WG PIR BANTUL kita tambahkan static route untuk destination address tujuannya adalah jaringan lokal dari CIMAHI itu berapa? 192.168.209.0.24 kemudian Gateway nya lewat mana? ternyata lewat IP Address dari WireGuard CIMAHI yaitu 172.28.20.2 sudah sudah begini kita juga buat di CIMAHI nya kita tambahkan IP Routes kita tambahkan IP Address dari WireGuard CIMAHI yang akan kita gunakan di laptop saya yaitu 192.168.208.0.24 dan Gateway nya adalah 172.28.20.1 apakah seperti ini sudah cukup? tapi ternyata belum, kita harus menambahkan juga allowed address di masing-masing WG PIR nya kita close dulu disini ada masuk ke WireGuard kemudian ke PIR kita tambahkan di allowed address ini kita klik panah segitika ke bawah kita tambahkan tujuannya 192.168.209.0.24 jadi IP 192.168.209.24 ini boleh dilewatkan kita Apply begitu juga di CIMAHI juga harus menambahkan 192.168.208.0.24 jika sudah kita coba colokkan laptop ke jaringan LAN kemudian kita coba lakukan Ping dulu menggunakan CMD Ping ke 192.168.209.252 disini sudah bisa, kita coba TrashRoute disini sudah terlihat bahwa TrashRoute untuk menuju ke PC yang ada di bawah WG PIR CIMAHI itu melewati jaringan WireGuard jadi sudah berhasil untuk menghubungkan ke dua PC itu adalah salah satu contoh konfigurasi WireGuard di MikroTik atau implementasi side-to-side VPN menggunakan WireGuard jadi WireGuard ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman menggunakan VPN daripada VPN yang lain kemudian perlu diingat bahwa WireGuard ini masih berada di versi 7 Router OS masih di Kanal Development semoga saja WireGuard ini segera rilis di versi stabil terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar kemudian like dan juga share agar teman-teman bisa membagikan video ini di teman-teman yang lain dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax